Kesorotan jelang pilkada saudara, kurang dari satu bulan lagi pilkada serentak akan diselenggarakan 27 November 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana masih menyortir dan melipat surat suara. Di Samarinda, Kalimantan Timur, KPU menemukan dua kotak suara pilkada rusak. KPU pun kini sudah melaporkan ke penyedia untuk diganti. Tiga hari sudah proses sortir dan lipat surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali, serta bupati dan wakil bupati Jemberana dilakukan KPU Kabupaten Jemberana. Agar penyortiran dan pelipatan surat suara cepat dilakukan, KPU Kabupaten Jemberana menerjunkan lebih dari 40 petugas sortir dan lipat surat suara. Selama tiga hari proses sortir dan lipat surat suara ini, KPU Kabupaten Jemberana menemukan adanya surat suara yang pencetakannya tidak sempurna, yakni tidak ada gambar paslon dalam surat suara. Selain itu juga ditemukan surat suara dalam kondisi robek. Surat suara yang ditemukan dengan kondisi seperti itu kemudian dikumpulkan, untuk nanti pada akhir waktu penyortiran dan pelipatan surat suara akan dihitung dan dimintakan pengganti ke perusahaan percetakan surat suara ini. Surat suara yang sobek, mungkin satu dua lah, kemudian ada juga yang pencetakannya tidak sempurna. Nah itu nanti akan kita kumpulkan dan kita laporkan ke percetakan untuk bisa diganti, biar pencetakannya. Di Samarinda, Kalimantan Timur, kunjungan PLT Wari Kota Samarinda dan KPU beserta Forkopimda ke gudang logistik menemukan dua kotak suara pilkada rusak di kawasan pergudangan Jalan Nusantara Samarinda, Kalimantan Timur. KPU Samarinda menyebut kerusakan itu ditemukan saat proses perakitan. KPU Samarinda kini telah melaporkan ke pihak penyedia untuk mengganti kotak yang rusak pun akan dikirim kembali. Itu kan saat perakitan memang kami menemukan ada dua unit kotak yang rusak. Nah karena ini kami tidak ada cadangan, mau tidak mau nanti ini akan kami klaim ke penyedia untuk diganti. Untuk menghilangkan kecurigaan, ya kotak yang rusak ini akan kami bawa ke pihak ketiga. Jadi ini adalah bukti kerusakan dan kami minta penggantian. Kedepan pemerintah juga memastikan jumlah suara-suara sesuai dan tidak ada lagi kelengkapan pilkada yang kurang. Tim Lugutan, Kompas TV